Kita ke informasi pertama, Saudara Banjirop menerjang kawasan pesisir Utara Jakarta pada Kamis malam. Ketinggian air berkisar antara 50 hingga 60 cm. Kawasan Pelabuhan Kaliadem di Muara Angke, penjaringan Jakarta Utara kembali terendam banjirop. Ini merupakan malam kedua, air pasang laut naik ke daratan sejak Rabu malam kemarin. Sejumlah perabotan warga terpaksa dipindah ke tempat lebih tinggi agar tak terendam air. Sementara itu, sebagian warga memilih mengungsi ke rumah-rumah yang lebih tinggi ataupun bertahan di lantai dua rumah mereka. Banjirop ini biasanya naik ke permukiman sekitar jam 7 malam dan kembali surut pada subuh. Banjirop yang disebabkan oleh pasangnya air laut mengenangi belasan permukiman warga di kota Serang, Banten. 17 rumah warga di Karangantu, kota Serang terendam banjirop setinggi 30 cm hingga 50 cm. Pihak Dewan saat meninjau banjirop akan mengajukan normalisasi sungai Karangantu agar air pasang tidak masuk ke permukiman rumah warga. Banjirop juga menerjang kawasan Indramayu, Jawa Barat. Belasan rumah nelayan di Blok Sabrang, Wetan, Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuak, Kabupaten Indramayu rusak. Tiga rumah milik nelayan diantaranya rusak parah dan hampir roboh, sedangkan 10 rumah lainnya rusak ringan. Para pemilik rumah kebanyakan lebih memilih mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Ombak besar ya, tingginya sampai 3 meter ini. 3 meter? Iya. Terus kalau rumah warga, kondisinya seperti yang? Kondisinya ya kalau memang terus sampai malam, sampai malam hari ini kira-kira ya bisa makan korban, kemungkinan besar itu roboh rumah itu. Karena sudah masuk airnya.